Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Oke selamat datang kembali di channel mastervlog Oke kali ini kita mau order sesuatu di BliBli Jadi mungkin bagi teman-teman yang masih bingung Atau baru pertama kali belanja di online Terutama di marketplace BliBli Mungkin ini bisa jadi panduan untuk teman-teman Oke yang pertama tentunya kita mau cari barang dulu Yang kita mau cari sebenarnya saya sudah ada di bag sih Nah saya mau cari kaos NKCTHI Nanti kita cerita tentang hari ini Oke yang saya order yang ini ya Jadi kalau di BliBli itu gak bisa di klik kanan Tapi di klik aja di klik kiri Nanti akan tampil buka tab baru disini Oke disini ada beberapa kaos Nanti kita cerita tentang hari ini Yang ini lalu udah ada sih ya Udah punya Nah cuma kebetulan istri minta dibelikan lagi Karena katanya kayaknya enak dipakai Ya harganya lumayan sih Bagi orang desa cukup lumayan sebenarnya Oke ini udah ada pilihannya disini ukurannya Karena disini gak ada warna-warnanya dibisa ya Ini cuma ada pilihan ukuran aja Nah disini saya mau beli ukuran L2 Karena ya badannya cukup agak gede Karena ya badannya cukup agak gede gitu Oke kita tambahkan ke bag Kayak gitu Nah kita sekarang lihat bagnya Wih jaringannya Lumayan 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 Lama Oke saya reload aja ini kelamaan Oke nah disini sudah ada untuk semua produk Ini ada dua Saya cuma mau beli satu-satu ya Saya mau beli tiga Satu Ini ukurannya L Ini L juga Dua Ini tiga Kenapa saya beli tiga Karena ukurnya tetap satu Oke kita check out Oke kita sudah check out Nah disini Ini saya sudah ada alamat Ya kalau belum teman-teman Bisa pilih disini ya Ini tambahkan alamat baru gitu Tentunya kalau teman-teman tambahkan alamat baru Ya disini tinggal tambahkan Ini label alamat ini misalnya kantor Atau rumah Atau rumahnya kakak Atau buah kayak gitu Ini jadikan alamat utama Kalau teman-teman starting order di Bibi Ini nama penerima Tuliskan nama Nomor HP Kemudian disini Kalau mau pakai Google Map Disini Gak wajib ya Ini alamat disini Alamatnya gedung Atau jalan gitu Kemudian tinggalkan Pilih provinsi Nanti akan diteruskan Misalnya ini provinsi Sulawesi Tengah gitu Nah nanti ada kabupaten Sampai kecamatan Oke Ini saya gak perlu ganti Ini alamatnya ada dua ya Biasanya saya pakai Catatan Nah ini catatannya Itu biasanya Saya tuliskan kayak gini Pastikan produk baru dan original Sesuai judul dan deskripsi Warna sesuai Sesuai dan packing aman Oke Kita simpan Nah ini ya Kalau teman-teman lihat Kenapa saya beli tiga Ini karena Angkirnya kan 74 gitu ya Nah kalau saya beli ini 74.000 kita dapat potongan 50.000 Nah potongan 50.000 Jadi angkirnya Tinggal sekitar 25.000 Kita bagi tiga Untuk tiga Baju Berarti Angkirnya Sisa Ya 10.000 Ya 10.000 aja gak sampai Gitu ya Berapa sih 24.000 bagi tiga 8.000 lah Satu baju ya Untuk dari Jakarta Ke Sulawesi Tengah Itu cukup murah 8.000 satu baju Ya kalau bajunya tiga sih Cukup mahal sebenarnya Oke Disini kita gak ada Fucer-fuceran Gak dapat potongan lagi Kecuali potongan angkir Tapi It's oke lah Kita lanjut Oke kita lanjut Oke Di Pembayaran Disini kita disuruh milih Apakah kita mau pakai Pembayaran Disini ada saldo beli-beli Saldonya beli-beli Ini kita gak cukup Cuma seribu Anda pakai one click Saya gak pernah pakai Saya gak punya Untuk transfer bank Atau yang lain Disini ada dana Ada Apa namanya internet banking ya Saya gak punya internet banking Gerai Kalau teman-teman mau bayar di alfa Atau indomaret Atau kantor post Atau teman-teman mau Kartu kredit Atau COD Oke Saya pilih transfer aja Biar gak ripet-ripet ya Saya pilih transfer Ini nanti pakai virtual akun Jadi kita gak perlu verifikasi Kemudian Silahkan klik bayar Nah oke Sekarang sudah tampil Terima kasih telah berbelanja di Bibi Dan disini ada Nomor virtual akunnya Kita sekarang pindah ke HP nya Untuk transfer via Apa namanya Virtual akun Oke Jadi kita mau Transfer Ini via virtual akun Yang tadi udah Kita buat Transaksinya Kita disini tadi pakai PNI Mobile Banking Oke disini Minta touch ID Oke Kita tunggu sebentar Nah kita pilih menu transfer Kemudian kita pilih virtual akun Nah disini Kalau teman-teman punya dua rekening Ya berarti teman-teman pilih salah satunya Ini saya pilih rekening utama saya Kemudian disini untuk baru Nah kemudian masukkan Nah kemudian masukkan Nomor virtual akunnya Tadi 8707 1120 58 21 63 63 87 Pilih done Dan klik lanjutkan Nah disini sudah otomatis tampil jumlah Besarnya tadi Kita gak perlu nginput jumlahnya berapa Karena dia langsung connect Dengan sistemnya yang di Bibli tadi Oke kemudian silahkan masukkan Password transaksinya Nah seperti ini Kalau sudah Silahkan teman-teman klik lanjut Nah ini transaksi sudah berhasil Oke sekarang kita cek ya Detail pesanannya Nah ini pesanan langsung Diproses kayak gitu Oke Jadi ini sudah selesai Nanti untuk Ngecek pesanannya teman-teman Tinggal masuk di pesanan ya Nah disini ada beberapa pesanan Yang belum sampai Ini satu HP Ini masker Ada Antam Dan terakhir ini ada Baju Oke itu teman-teman Cara beli Atau order Sesuatu di Bibli Dengan metode Pembayaran virtual akun Mudah-mudahan Bisa memberikan pencerahan Bagi teman-teman Yang lagi Nyari informasi Terkait dengan ini Kita Ketemu di video berikutnya Akhir kalah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 bye